Pemerintah Amerika Serikat membekukan aset milik Bank Sentral Afganistan senilai 9,5 miliar dolar AS atau setara 138,7 triliun rupiah. Pemerintahan Joe Biden juga mencegah pihak Taliban yang saat ini berkuasa untuk mengakses dana tersebut. Dilansir dari Bloomberg, seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat yang mengetahui hal tersebut menyatakan tidak akan ada aset Bank Sentral yang tersedia bagi pihak Taliban. Ajmal Ahmadi, Kepala Penjabat Bank Sentral Afganistan, DAB, mengatakan pihaknya mengetahui pemblokiran ini sejak Jumat 13 Agustus lalu. DAB mempunyai dana 9,5 miliar dolar AS di Bank Sentral Amerika Serikat dan sejumlah lembaga keuangan di negeri Paman Samitu.